Inilah surga untuk para wanita. Ternyata banyak pahala yang didapat ketika menjadi seorang istri dan ibu. Dan tahukah kamu bahwa posisi mulia ini yang dapat mengantarkan diri ke surga? Pada suatu ketika, Asma binti Yazid Ashari mendatangi Rasulullah dan bertanya, Ya Rasulullah, ayah dan ibuku kukorbankan untukmu, dan aku datang sebagai utusan kaum wanita. Engkau adalah utusan Allah bagi kaum laki-laki dan perempuan, dan kami telah beriman pada Allah dan kepadamu. Namun para wanita, lanjut Asma, selalu tinggal di rumah, dibatasi hijab-hijab, sibuk berkhidmat pada suami, serta mengandung anak. Sementara para lelaki bisa melakukan amalannya memborong pahala. Mereka bisa sholat berjamaah lima waktu di masjid, sholat jumat, menjenguk orang sakit, menyertai jenazah, pergi haji, dan yang paling utama, berjihad visabilillah. Jika mereka sedang haji, umroh, dan berjihad, kamilah yang menjaga harta di rumah, menjahitkan baju, dan memelihara anak-anak mereka. Maka apakah kami bisa mendapat pahala yang sama dengan mereka? Rasulullah lalu berpaling pada para sahabat dan bertanya, Pernahkah kalian mendengar pertanyaan yang lebih baik dari pertanyaan wanita ini? Para sahabat menjawab, kami bahkan tidak menduga kalau para wanita akan menanyakan hal itu. Kemudian beliau berpaling kembali pada Asma dan bersabda, Hadis di atas menggambarkan pentingnya peran istri dan ibu. Tanpa adanya mereka yang ikhlas mengurus rumah dan membersamai putra-putri tercinta, para suami tak akan tenang bekerja dan beribadah. Pantaslah kiranya jika Allah menjanjikan pahala yang setara dengan amalan para suami, bahkan juga ganjaran tertinggi yang diberikan pada mereka yang berjihad, yakni surganya. Dalam hadis lain disebutkan bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, Hadis yang lain menguatkan pentingnya ridha suami. Nabi Muhammad s.a.w. berkata, Siapa saja perempuan yang meninggal dunia dalam keadaan suami ridha padanya, maka dia akan masuk surga. Selama ini, tanpa sadar, kita sering menganggap hamil, melahirkan, dan menyusui adalah proses alamiah yang akan terjadi ketika perempuan menikah. Sehingga banyak perempuan yang terkesan mengabaikan sisi spiritualitas dan hanya berfokus pada penjagaan aspek kesehatan saat melalui momen-momen tersebut. Padahal, Islam memberikan posisi khusus pada para ibu yang mendapat amanah tersebut. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada ibu bapakmu, hanya kepadakulah kalian kembali. Dalam sebuah hadits, Abu Hurairah Radiyallahu Anhu menyebutkan bahwa ada seorang sahabat yang menghadap Rasulullah dan bertanya, Ibn al-Bathal menyatakan, Berdasar hadits ini ibu memiliki tiga kali hak yang lebih besar dari ayah karena kerepotan yang mereka alami, yakni selama hamil, melahirkan, dan menyusui. Dalam hadits yang lain juga disebutkan, dan wanita yang meninggal dunia karena melahirkan itu syahid. Bersabar dalam mendidik anak Pintu lain yang bisa mengantarkan seorang ibu mengetuk surganya adalah dengan kesabaran mendidik anak Dr. Yusuf Karadhawi mengatakan bahwa sabar merupakan induk seluruh ahlak mulia Oleh sebab itu, kesabaran harus diupayakan Keutamaan lain yang dijanjikan Allah pada orang tua yang sabar termuat dalam hadits Nabi Shalalahu Alaihi Wasallam bersabda Barang siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan kemudian dia berbuat baik kepada mereka Maka anak-anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang dari siksa api neraka